Om Swastiastu, saya penyuluh agama Hindu kemenak Karangasem, hari ini saya akan membahas, makna dan inti perayaan Hari Raya Saraswati. Hari Raya Saraswati adalah hari yang penting bagi umat Hindu, khususnya bagi siswa sekolah dan penggelut dunia pendidikan. Hari Raya Saraswati yaitu Hari Pawedalan Sang Hyang Aji Saraswati, jatuh pada tiap-tiap hari sani secara umanis wuku watu gunung. Dalam legenda digambarkan bahwa Saraswati adalah Dewi, pelindung, pelimpa pengetahuan, kesadaran, lidia, dan sastra. Berkat anugerah Dewi Saraswati, kita menjadi manusia yang beradab dan berkebudayaan. Beliau disimbolkan sebagai seorang Dewi yang duduk di atas teratai dengan berwahanakan seekor angsa, hamsa, atau seekor merak, berlengan empat dengan membawa sitar. Vena dan Ganatri di kedua tangan kanan, tangan kiri membawa pustaka, kitab dan tangan kiri satunya ikut memainkan gitar membawa sitar, vena. Dan Ganatri di kedua tangan kanan, tangan kin membawa pustaka, kitab dan tangan kiri satunya ikut memainkan vena atau bermudra memberkahi. Makna dan simbol-simbol ini adalah Berkulit putih, bermakna, sebagai dasar ilmu pengetahuan, vidya, yang putih, bersih, dan suci. Kitab, pustaka di tangan kiri, bermakna, semua bentuk ilmu dan sains yang bersifat sekular. Tetapi walaupun vidya, ilmu pengetahuan spiritual, dapat mengarahkan kita ke moksa, namun afidya, ilmu pengetahuan sekular jangan diabaikan dulu. Vena, bermakna, seni, musik, budaya, dan suara AUM, juga merupakan simbol keharmonisan pikiran, budi, kehidupan dengan alam lingkungan. Aksamala, ganatri, di tangan kanan, bermakna, ilmu pengetahuan spiritual itu lebih berarti daripada berbagai sains yang bersifat sekular. Angsa, melambangkan, bisa menyaring air dan memisahkan mana kotoran dan mana yang bisa dimakan, mana yang baik, mana yang buruk. Aksamala, ganatri, di tangan kanan, bermakna, ilmu pengetahuan spiritual itu lebih berarti daripada berbagai sains yang bersifat sekular. Bunga teratai, lotus, bermakna, bisa tumbuh dengan subur dan menghasilkan bunga yang indah walaupun hidupnya di atas air yang kotor. Jadi itulah sedikit penjelasan makna dan inti perayaan Hari Raya Saraswati. Semoga bermanfaat, jika ada salah kata saya mohon maaf, saya tutup dengan parama Santi, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih telah menonton!